Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu kejadian yang pasti terjadi di dunia ini yaitu adalah hari kiamat baik kiamat besar ataupun kiamat kecil di akhir zaman kelak Ternyata ada sejumlah tempat paling aman dari kiamat menurut Al-Quran dan Hadis dan juga menurut para ilmuwan Kita yang hidup saat ini termasuk dalam orang-orang akhir zaman bisa ya bisa juga tidak Tapi kita semua akan mengalami suatu hari dimana bumi akan mengalami kerusakan terparah dimana akan terjadi gempa bumi dimana-mana angin kencang, banjir, kekeringan dan juga seluruh bencana alam lainnya hingga kiamat besar benar-benar terjadi Hari itu akan menjadi akhir dari segala sesuatu yang hidup merupakan hari yang paling menakurkan sepanjang sejarah manusia Pada hari itu terjadi kerusakan menyeluruh pada bumi dan alam semesta Jadi jika ada orang-orang yang mungkin berhasil tinggal dan hidup di planet Mars pada saat itu mereka juga pasti akan musnah Kiamat tidak hanya diakini oleh orang-orang beragama saja Ilmuwan dari golongan ateis juga meyakini bahwa suatu saat nanti bumi dan seluruh alam semesta akan hancur berkeping-keping Namun sebelum kiamat besar itu terjadi di masa-masa sebelumnya akan terjadi kerusakan-kerusakan kecil yang ditimbulkan oleh manusia mulai dari perang, fitnah hingga kebohongan yang dapat merusak akidah umat Islam Dikatakan bahwa seluruh daerah di muka bumi akan mengalami hal tersebut Namun ada 5 lokasi atau 5 negeri yang terbebas dari semua itu Inilah 5 tempat paling aman dari kiamat Kali ini kita akan membahas 5 negeri teraman dari kiamat dan konflik akhir zaman yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dan para ilmuwan Yang pertama, Bolivian Al-Tiplanu Beberapa ilmuwan menghadapi masalah kiamat dengan sudut pandang keamanan dari bencana alam Mereka menyoroti dua tempat yang dianggap mungkin aman saat dunia mengalami kiamat Pertama, daerah Bolivian Al-Tiplanu di Amerika Selatan Di saat perubahan iklim ekstrim terjadi menyebabkan kenaikan permukaan laut Tempat ini dianggap salah satu yang paling aman Daratan tinggi Bolivia kemungkinan tidak akan terkena banjir meskipun ada gunung Himalaya Tempat ini terasa ramah dengan banyak sumber air dan makanan yang tersedia Dimana mungkin daging Flangmingo menjadi makanan terakhir yang dapat dinikmati oleh umat manusia Tempat kedua yang dianggap aman menurut sain terletak di Lesotho, Afrika Selatan Negeri kecil ini merupakan salah satu tempat paling aman di dunia Lesotho adalah satu-satunya negara merdeka yang seluruh wilayahnya berada di atas ketinggian seribu meter Kawasan Lesotho memiliki sedikit garis patahan dan hanya beberapa gunung berapi Membuatnya dianggap terhindar dari banjir dan gempa bumi Namun perlu diingat bahwa pandangan ini berasal dari sudut pandang para ilmuwan Yang fokus pada keamanan dari bencana alam besar yang mungkin terjadi di hari kiamat Yang selanjutnya, Yaman Allah SWT juga melebihkan negeri Yaman dibandingkan negeri-negeri lainnya Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah SWT dengan sebutan Baldatum tayyibatun warabbul ghafur Yang artinya, negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Tuhan Selain itu, Nabi Muhammad SAW merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman Pada akhir zaman, umat Islam akan menjadi pasukan perang Hal ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Abdullah bin Hawalah Beliau bersabda Pada akhirnya, umat Islam akan menjadi pasukan perang Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak Hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah Allah mengumulkan di sana hamba-hamba pilihannya Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman Dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lebahnya Karena Allah SWT menjamin untuk negeri Syam serta penduduknya Ada hadis sahih lainnya dari Al-Hakim dan Al-Bani Dari Abu Hurairah RA Nabi Muhammad SAW bersabda Penduduk Yaman telah datang kepada kalian Mereka adalah orang-orang paling lulu hati dan paling lembut hati Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman Dari sahabat sawbah berkata Rasulullah SAW Sesungguhnya, kelak aku akan berada di samping telagaku Kemudian, aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku Agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka Hadis Riwayat Muslim Dari Ibnu Umar RA Beliau menyebutkan Nabi Muhammad SAW pernah berdoa Ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan Yaman Hadis Riwayat Bukhari Lantas, adakah doa yang paling mustajab dibandingkan doa Nabi? Nabi Muhammad SAW bahkan pernah memuji kota ini dalam sabdanya Sesungguhnya, aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang maha pemurah dari Yaman Berapa banyak air mata kemurahan dan hikmah yang terpancar di sana Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 54 Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya? Maka, kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya Yang bersikap lemah lembut terhadap orang mu'min Yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir Yang berjihad di jalan Allah Dan tidak takut pada celahan orang-orang yang suka mencela Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapapun yang dikendakinya Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui Pendapat dari ahli tafsir, sebagian menyatakan bahwa kaum yang disebutkan di atas adalah kaum ansar Namun, pendapat yang lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung dalam ayat itu Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Adalah penduduk negeri Syam Kaumnya adalah sahabat Abu Musa Al-Asyari radiallahu anhu Turunnya ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi Berkenaan dengan kabilah yang bernama Al-Asyari Dalam rewet disebutkan bahwa setelah ayat ini turun Beberapa romohan kapal dari kabilah Al-Asyari dan kabilah-kabilah lainnya dari negeri Syam Datang melalui jalur laut Mereka adalah kaum muslimin yang tertindas di negerinya Pada masa Rasulullah SAW masih hidup Mereka lah yang berjasa dalam penaklukan negeri Irak Melalui perang Al-Qadasyah pada masa kekhalifahan Umar radiallahu anhu Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW Dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Negeri ini senantiasa dijaga malaikat Sehingga baik bila dihuni di akhir zaman nanti Rasulullah SAW bersabda Beruntunglah negeri Syam Lalu sahabat bertanya Mengapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab Malaikat Rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam Hadis Riwayat Ahmad Dijelaskan Rasulullah SAW bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di masa akhir zaman nanti Disanalah akan menjadi tempat huru hara dan perang dahsyat Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang Satu pasukan dari Syam, satu pasukan lagi di Yaman Dan satu pasukan lagi di Iraq Al-Masih ad-Dajjal akan datang dari arah timur Ia menuju Madinah hingga berada di titik Uhud Ia disambut oleh malaikat Maka malaikat membelokan arahnya ke Syam Disanalah ia akan dibinasakan Hadis Riwayat Imam Ahmad Saat ini negeri Syam merujuk kepada sejumlah tempat di timur tengah Seperti Libanon, Palestina, dan Syria Di wilayah tiga negara itu disebutkan menjadi tempat teraman ketika huru hara di akhir zaman Terutama tanah Palestina yang saat ini menjadi fokus perhatian dunia Palestina memiliki keistimewaan bagi umat Islam Karena disana terdapat Masjid Al-Aqsa Masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram Masjid ini pertama kali dibangun oleh Nabi Adam AS selama 40 tahun Setelah beliau membangun Masjidil Haram Negeri Palestina ini mempunyai banyak hadis Nabi SAW Yang merujuk pada kondisi akhir zaman Terutama tentang Palestina Rasulullah SAW bersabda Akan terjadi hijrah sesudah hijrah Maka sebaik-baiknya penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim Yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat Bumi menolak mereka Allah menganggap mereka kotor Dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi Hadis Riwayat Abu Daud Tempat teraman selanjutnya adalah Madinah Awalnya kota ini bernama Yasrib Kemudian diubah namanya menjadi Madinah Terletak sekitar 450 km dari Mekah Madinah menjadi kota selanjutnya Yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW Sebagai tempat aman untuk ditinggali Ketika dunia berada di ambang kiamat kubra Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya Iman akan kembali ke kota Madinah Sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat Kota Madinah tidak bisa dimasuki oleh penyakit taun Tidak pula dajal Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim Ada juga perkataan dajal yang menyebutkan Aku adalah Almasih Ad-Dajjal Hampir datang waktunya aku diizinkan keluar Lalu aku akan berjalan mengelilingi bumi Tidak ada satu kampung pun yang tidak kusinggahi selama 40 malam Kecuali Mekah dan Paibah Karena keduanya diharamkan bagiku Setiap kali aku berusaha masuk salah satu dari keduanya Aku dihadang oleh malaikat dengan pedang terhunus untuk menghusirku Menjauhi kota itu Setiap celah di kota itu akan dijaga oleh para malaikat Tempat teraman terakhir adalah kota Mekah Mekah atau secara resmi dikenal sebagai Mekah Al-Muqarama Adalah sebuah kota yang mulia Dan menjadi satu dari kota suci umat Islam Tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW ini Memiliki luas 1200 km Dan pada tahun 2023 Penduduknya tercatat mencapai 2.150.000.000 jiwa Mekah menjadi salah satu kota tersibuk Karena jutaan orang dari seluruh dunia Selalu mengunjungi tempat ini di setiap saat Baik dalam momen umrah maupun haji Kota ini direkomendasikan oleh Rasulullah SAW Sebagai tempat teraman ketika dunia berada di ambang kiamat Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Tidak ada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal Kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak Tidak ada satu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu Melainkan di situ ada para malaikat Yang berbaris rapat untuk melindunginya Kemudian Dajjal turun Di suatu tanah yang berpasir Lalu kota Madinah bergoncang sebanyak 3 goncangan Dan dari goncang-goncangan itu Allah SWT akan mengeluarkan setiap orang-orang kafir dan munafik Hadis Riwayat Muslim Itulah 5 tempat teraman untuk berlindung di hari kiamat dan huru-hara akhir zaman Hal ini berdasarkan dari kajian kitabullah dan para ilmuwan yang sudah meninjau tempat-tempat tersebut Dan semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Agar tidak merasakan huru-hara akhir zaman Dan juga merasakan kengerian hari kiamat Sampai disini dulu perjumpaan kita Nantikan video-video kami selanjutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!